Sampai jumpa di video selanjutnya Terdapat 1 nahkoda, 5 orang ABK dan 29 penumpang yang diketahui warga Toli-Toli Dan 5 penumpang diketahui sudah turun di biduk-biduk terlebih dahulu Sehingga menyisakan 24 penumpang di dalam kapal Diketahui kejadian penikaman membabi Buddha tersebut terjadi saat kapal berada di perairan Tanjung Pasir Terakan Pukul 20 waktu Indonesia Tengah Kamis malam Kapolsek KSKP Ibda Alfian menegaskan Kejadian bermula dari adanya penumpang yang asik minum minuman keras di atas kapal Tersangka yakni T berusia 33 tahun ditawari oleh penumpang tersebut untuk minum minuman keras Namun diketahui menurut penutupan tersangka Ia tidak ingin minum namun dipaksa oleh beberapa penumpang Tidak terima dengan perlakuan korban Pelaku sempat cek cok mulut Tidak puas pelaku langsung mengambil senjata tajam jenis badik di dalam tasnya Kemudian menusukan badik tersebut secara membabi Buddha kepada orang di sekitarnya Dari perbuatan pelaku ada lima korban yang menerima tusukan Bahkan salah satu korban mengalami luka parah di bagian perut hingga mengenai satu wanita Yang diketahui tengah mengandung Jadi tersangkanya ini secara membabi Buddha lah Siapa ada di depannya itu ditusuk Ya itu sebuah perlawanan dari dia Ada juga jadi korbannya yang ditusuk ini ada sejumlah lima orang Untuk sebelumnya Dari di atas kapal ini berjumlah Satu nakoda Lima ABK Dan dua puluh sembilan penumpang Dua puluh sembilan penumpang ini lima udah turun di biduk-biduk Jadi yang sampai tarahkan ini dua puluh empat Nah jadi kemudian setelah ditusuk Itu posisi di buritan belakang Di buritan belakang Jadi setelah ditusuk pada larilah ke depan Kepalkan depan Diketahui selain lima korban yang saat ini masih dalam perawatan di RSUD Tarakan Satu korban yakni Hamza Pria 34 tahun yang bernomisili toli-toli masih dalam pencarian tim gabungan Menurut penutupan para saksi saat kejadian Hamza ketakutan dan lompat ke laut Untuk identitas para korban antara lain Syahril berusia 30 tahun memiliki luka tusuk parah di bagian perut Ardilan, pria berusia 27 tahun mengalami luka tusuk di pinggang Dharmawati, wanita berusia 37 tahun mengalami luka tusuk di bagian pinggang Safaruddin, pria berusia 44 tahun mengalami luka tusuk di bagian paha kiri Dan Muhammad Rizky, pria berusia 21 tahun mendapatkan luka tusukan di bagian perut Kapolsek KSKP Ibda Alfian menjelaskan Jika satu dari lima korban yakni Safaruddin saat ini sudah keluar dari rumah sakit Karena menerima luka tusukan ringan di bagian paha Bahkan diketahui dari lima korban Satu diantaranya adalah wanita yang diketahui saat ini sedang mengandung Saat ini ada empat korban yang dirawat intensif oleh pihak rumah sakit Dikarenakan lu mengalami luka tusuk Bahkan lima ABK dan satu nakoda saat ini masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian Dan tersangka T masih terus didalami terkait dengan motif penusukan membabi buta di dalam kapal ABK kita amankan Semuanya kita amankan, kita minta keterangan Ada berapa yang di amankan? Jadi dari berarti kan 24, 5, tambah 1, 30 Total 30 orang yang ada di kapal Empat orang masih di rumah sakit Misalnya kita minta keterangan semua Yang anu yang nyucuk ini kan berteman juga kadang-kadang yang dia nyucukin Ya salah satu ada beberapa temannya Karena kan mereka sama-sama dari toli-toli ke sini Istilahnya untuk merantau Nah temannya juga Tadi saya tanya juga Dia juga ketakutan waktu temannya Mbak ibu buta itu Jadi dia ikutan lari Soalnya kan itu posisi gelap Jadi siapa yang ada depannya ditusuk sama dia Ibda Alfian kembali menjelaskan Saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terkait dengan kasus penikaman tersebut Karena diketahui saat ini kondisi dari 4 korban masih dalam perawatan khusus Untuk saat ini pihak kepolisian memastikan para penumpang termasuk tersangka T Niat datang keterakan untuk merantau Karena pekerjaan sebelumnya ditutuli terutama tersangka merupakan seorang petani Menurut peterangan dari servisasi Niatnya penumpang ini merantau Inisian terkait Inisian tersebut adalah T Dengan umur 39 tahun Pekerjaan sebelumnya petani Tui Muhammad melaporkan Terima kasih telah menonton!